Intro Aku inginkan seorang wanita Mendamping hidup untuk selamanya Dia harus cantik buat di hatinya Anggun seperti putri Cinderella Dimana kau berada Datanglah oh cintaku Sayang Nanti pas utah aku Kayaknya kita gak bisa ketemu dulu deh Soalnya aku ada acara lain nih Nah, usahin aja ya Kalau kita rayain berdua Oke, love you Dia mana yang terjatuh hati padanya Tapi nyatanya kini sudah langka Sudah langka Cinderella semacam Guys Terima kasih sayang Terima kasih sayang Yang terus mencintai ku apa adanya Lembut mempesona Samping bicaranya Pria matanya Tidak jatuh hati padanya Terima kasih sayang Ya bener Ya bener Ya bener Ya bener Ya bener Sehat mbak Ya sehat dong Pak, nanti klaster di depannya itu sebelah kanan ya Belok ke kanan Siap mbak, 86 Nah, nah, udah Berhenti disini aja pak Kenapa gak masuk aja mbak Udah gak usah Pasti antar bapak muternya ribet lagi Oh iya mbak Terima kasih ya pak Ya, sama-sama Jadi ini yang bikin kamu gak mau ketemu sama aku di hari ulang tahun kamu Kata kamu mau ngerai Kayain dulu sama keluarga kamu Pantesan Eh, atau jangan-jangan Kamu lagi nyiapin buat ngelamar aku ya Vic Oke, Yura Tenang, tenang, tenang Tenang Huff Vick Kamu belum tau kan Siapa pacar kamu ini Aku ini tuh kamu bikin kejurutan lo Tentang yang paling spesial Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday Yura Yura Aku tak mengerti Kamu jahat, Vic Vic, Vic, kamu mau kemana? Tersa, sebentar ya Yang lain sebentar ya Kau tak memahami Yura 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 Yura, kamu dengerin aku dulu Aku bisa jelasin semuanya Yura Yura Yura, kamu dengerin aku dulu Aku bisa jelasin semuanya Kenapa sih, semua cowok yang udah ke gap selingkuh Lalu bilang dengerin penjelasan aku dulu Apa yang mesti gue dengerin tuh apa? Gue udah jelas-jelas ngeliat Tadi lo lagi tunangan sama Tessa ya kan? Apalagi yang mau lo jelasin? Lo mau jelasin tadi cincin lo beli dimana harganya berapa? Atau lo mau jelasin sama gue berapa biaya pernikahan lo nanti sama Tessa? Yura Ketawa sih lo tuh Afgan banget Afgan Janteng maksudnya Sadis Yura, Yura Bentar, bentar Ini semuanya bisa aku jelasin Kamu percaya sama aku Oke? Aku putus Tak mudah tuh kelupakan Cerita Sadis Tunggah, sadis Yang pernah ada Cobalah tuh kerelakan Kenyataan Yang telah terjadi Walau terus ku coba Langkah kita tak senyawa Kalian semua jangan! Terima kasih Aduh 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 salah saya apa Mbak? Enggak Pak enggak, Mbak nggak salah Aduh lumayan sakit ini Mbak Maaf banget ya Pak, maaf ya Pak saya langsung aja Pak Iya Mbak Yura Kamu move on dong Masa sih ditinggal pacar kayak ditinggal pergi nyawa Mama tuh kayak nggak pernah muda aja kayak nggak pernah pacaran Pernah dong Ya itu kalau Mama pernah berarti Mama tau dong rasanya putus dengan cara yang sadis kayak gitu Kalau itu Mama nggak pernah Mama itu pacaran sama Papa Terus Papa itu kan cinta pertama Mama Abis itu Mama langsung nikah sama Papa Yaudah deh selamat Mama Yura Kayaknya kamu itu butuh refreshing deh Yaudah kamu mendingan pergi jalan-jalan sana Tapi jangan jauh-jauh ke Bali Ntar Papa berat lagi ngongkosinnya Maksud Mama Yura liburan diongkosin? Iya Tapi lebih baik kamu pake tour aja Jadi kamu tuh nggak repot ngurusinnya Kan udah ada yang ngurusin Gimana? Oke Oke banget Oke Oke Ayo Kang Kasih ya Kang Iya Iya Hati-hati Kang Pelan-pelan Iya Tete-tete akal makan Tolong duduknya sesuai Dengan urutan tangku ya Mas Maaf Mas Aduh Bentar mau pamit Jakarta Pak Gue mau pergi dulu ya Gue mau ke tetangga sebelah Iya Gue mau move on Move on Oke Bye Jakarta Boy Bye Neng sehat Neng Iya Iya mas Sorry 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 Iya Ayo Kang perangkatan Tete-tete Udah siap semua ya Kita perangkat ya Semua ready? Lanjut Fair Perangkat Ya Ayo Stop, woy, woy, woy! Han, waduh, kayak ketinggalan lagi. Eh... Eh... Mak... Eh... Mbak, sorry. Kursi. Kursi. Yura? Kok? Kok ngapain di sini? Woy, betul. Y... Ya udah, sana lah lu duduk. Eh... It... Itu kursi gue. Ya, kan bisa duduk di kursi yang lain. Udah penuh. Lu liat deh. Kang! Cepetan atau Kang duduk? Ini mau jalan. Ini tuh macet. Ntar kita telat. Hayo atau duduk? Ya. 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 Maaf ya. Maaf ya. You are my love. You are my life. You are my everything I need. I give you my heart. I give you my soul. In every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Ingin selalu ada dekatmu. Selalu ada di hatimu, ya. Dari gue lulus kuliah sampai kita putus. Gue... Belum pernah ketemu lo lagi. Lo kayaknya sehat. Gimana kuliah lo? Halo, Yang. Udah ini udah berangkat? Udah jalan. Udah jalan. Di apaan sih? Kok mau marah? Engga. Bukan gitu maksudnya. Maksud Abang tadi kalau udah sampai di tujuan yang baru Abang kabarin ke kamu. Ya udah, ya udah. Ya maaf ya. Mau oleh-oleh apa? Apa yang mau? Baju. Baju sama sana kayak kamu banyak. Ingin, ingin, ingin. Disini, disini. Abang bawain ini aja ya. Lo mau kemana? Pak. Hah? Ya udah, nanti... Nanti telepon lagi ya. Yang? Bye. Eh Neng, Neng, Neng. Lu ngapain bener ya, Neng? Ini kan bisnya lagi jalan. Saya mau minta tukar tempat duduk. Aduh, nggak bisa, Neng. Kalau tukar tempat duduk mah. Kan tadi udah ada nomor urutnya masing-masing tempat duduk. Aduh, Neng. Jadi nanti biar gampang kalau di absen. Aduh, Neng, balik lagi, Neng. Aduh, 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 berasa lama banget nih perjalanan. Aduh, Neng. You are my life, You are my soul and all that I need. I give you my heart. Eat it. Terima kasih telah menonton. 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 Tepat ini gak akar kok. Ayah, gue agak tak. Yura. Lo udah baca peraturan kan? Satu tenda, dua orang. Oh iya. Udah. Oh iya, cowok yang duduk di sebelah lo itu waktu di bis itu mantan lo ya? Kok lo tau? Gue udah merhatiin lo. Waktu di bis. Mau ngapain disini? Kang! Cepetan aku kan duduk! Iya, iya, iya. Sorry ya, sorry ya. Jadi, lo itu sebenernya mau move on tapi malah gagal. Semen lo tadi? Yura, Yura, Yura. Nah, Yura. Gini ya, Yura. Lo kan udah bayar tour ini. Jadi lo harus enjoy, lo harus nikmatin. Udah, biarin aja mereka udah mau ngapain. Gak usah peduli. Tunggu, tunggu. Lo bilang gue nikmatin gak usah peduli mereka. Tapi gimana caranya? Secara di sini, di tour ini, ada dua cowok yang paling gue benci. Lo bayangin dong jadi gue. Oke, gini deh. Dari dua cowok itu, yang mana yang paling lo benci. Vicky sih, Vicky. Yura, Giti tuh juga mantan lho. Iya, soalnya. Dia tuh baru beberapa hari yang lalu. Ngancurin hidup gue. Dinyakitin gue banget. Lo bayangin ya. Masa gue lagi ke rumah dia nih? Niatnya gue mau bikin surprise dia ulang tahun. Nyatanya dia lagi tunangan sama perempuan lain. Wah, gila kan? Muka gue ini mau ditaruh di mana? Hah? Sudah gitu sakit banget dong hati gue. Eh, nyebelin banget tuh cowok. Banget. Yura. Yura, gue punya rencana nih. The return of the element, ya. Kembali lagi. Ha! Satu cerita tertan. I'll come again and again, element. No element. Uh. Ra, Ra, Ra. Lo mau kemana? Ya mau senang-senang lah. Barang aja ya sama gue? Ini. Oggah. Jangan mimpi dapetin dia bro. Susah. Dauh. Tauh. 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 Eh, gimana? Enak kan di sini? Udah, udah. Yura, siapa lu? Lu nanya sama gue, Yura itu siapa gue? Harus jatuh. Oke, jadi kita foto sini aja ya. Bagus sih. Coba lihat dulu dong. Coba lihat. Backgroundnya, kayaknya kurang ke atas deh. Karena lu nanya sama gue, Yura itu siapa gue? Gue gak setahun nih sama lu. Kalo Yura itu pacar gue. Gue gak percaya. Kok lu bisa gak percaya? Ya, lu berdua gak keliatan kayak orang pacaran aja ya. Lu lihat aja nanti. Lu juga belum tahu sendiri kok. Kalo Yura itu pacar gue. Ini gak? Lu gimana kan udah lucu. Gimana ya biar keliatan sih? Mau gue fotoin? Oh, boleh, boleh mas. Boleh, fotoin ya. Jangan panggil mas dong. Terus, mau saya panggil mbak. Panggil aja gue Vicky. Oke, Vicky kamu fotoin kita ya. Oke. Oke, siap. Tiga, dua, satu. Cuma satu gak bisa senyum tuh. Jangan lupa gue caranya senyum. Eh, phone gue. Makasih ya mas. Eh, gimana Vicky mau cemburu lo deketin pandu cuman gitu-gitu doang. Ya, tapi kan gue males, tak. Terus lo mau si Vicky terus-terusan deketin lo gitu? Ya, lo gak sih, tak. Ya udah, lo deketin dia. Supaya Vicky cemburu gitu doang sih, kan cuma pura-pura doang. Ya, tapi kalau misalnya pandu baper gimana? Lo masih peduli sama dia. Ya udah-udah lo fokus sama tujuan lo cuman buat bikin si Vicky tuh sakit hati balik sama lo ya kan? Iya sih. Ayo lanjut. Dimanakah kau berada? Datanglah oh cintaku. Oke Ura, lo pasti bisa. Ingat tujuan lo deket sama pandu. Lo makannya dikit amet dari tadi. Lo masih obses sama ngurusin badan. Lo apa yang temuk sih? Lo apa yang temuk sih? Gue kangen sama tatapan lo itu. Ini nih. Jangan, jangan, jangan. Gue gak bakalan abis. Ini aja masih banyak banget nih. Bantuin, bantuin gue. Udah udah, udah udah. Gak cukup. Ya ampun. Gila gue gimana ngabisinnya nih? Gue harus makan yang banyak Bu. Biar cepet gede. Gila, udah. Ya. Ura, Ya, gue mau ngomong sama lo. Duh, lo tuh kapan sih bisa ngerti? Lo tuh yang kapan mau ngerti? Gue gak mau hubungan kita berakhir kayak gini. Ya, terus kalau ini yang gue mau, gimana? Gue cuma ingetin aja kok. Kalau ntar malam masih ada acara di Perkemahan. Jadi biar pada cepet balik ke buper. Sorry, sorry. Sedang apa, sedang apa, sedang apa sekarang? Sedang duduk, sedang duduk, sedang duduk sekarang. Sekarang duduk apa, duduk apa sekarang? Duduk manis, duduk manis, duduk manis sekarang Sekarang manis apa, manis apa sekarang Manis kurma, manis kurma, manis kurma sekarang Sekarang kurma apa, kurma apa sekarang Kurma Arab, kurma Arab, kurma Arab sekarang Sekarang Arab apa, Arab apa sekarang Alap condit, alap condit, alap condit sekarang Sekarang condit apa, condit apa, sekarang Condit, condit Jalan jongkok Reci atuh kakinya dong Harusnya di grup kita dong IQ nya juga beda kali Kalah, jalan jongkok Aduh Teh, Teh Yura Teh, Teh Yura jalan nyokongnya disini aja Gak usah jojo, Teh Bentar gue balik Ya jangan jojo ya Kang Kamu mau kemana? Udah lah disini aja kita nyanyi-nyanyi Sebelum kau ada Tidak Tak mengenal indah Nih Biar hangat Makasih ya Mukaulah hidupku Kulemah tanamu Karena sesungguh Lu apa kabar? Baik Aku tak berdaya Apa mama? Baik juga Eh Kak R. Lamang sama Kak Vili masih sering pulang ke rumah Kadang Ra Hmm Kasih kesempatan gue untuk menjelasin semuanya Kak Dada lo ninggalin gue Dan lo gak pernah kasih kabar ataupun penjelasan sama gue Gue sangat menghargai keputusan lo Tapi beda ceritanya kalo gue tau yang sebenernya Kalo ini cuma salah paham Gue gak mau denger Kak, apa permintaan gue terlalu berat buat lo Aku cuma minta lo gak dengerin gue Gue harus berbuat apa lagi sampe lo mau dengerin gue Aku dekat denganku Aku dekat denganku Karena cintaku Aku dekat denganku Aku dekat denganku Aku dekat denganku Jodohin Uh Please deh Aku serius bener aku gak tau Dan Ya Tiba-tiba dia jodohin Dijodohin aja gitu Ya udah ya udah oke Ya tinggal nikahin aja kan tuh jodoh lo Yura Yura Enggak Itu kesalahan kalo aku ngelakuin itu Itu kesalahan kalo aku ngelakuin itu Karena Aku gak akan nikah dan aku gak akan tunangan sama cewek selain kamu Karena aku cuma sayang aku cuma cinta sama kamu Gak ada yang lain I mean it Yura 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 Lo tuh apa sih Kai Hei Udah malem tak Udah malem-malem masih sore kok Ayo Aku gak akan nikah dan aku gak akan tunangan sama cewek selain kamu Karena aku cuma sayang aku cuma cinta sama kamu Ada yang lain I mean it Terima kasih Ini dealnya Jalan-jalan di teman tak dong Hehehe Iya sih Eh eh Bukan bukan Emang Yura cerita apa sama lo? Gak ada yang gak cerita apa sama gue Oh iya tak Kita balik emang aja yuk Udah malem nih Kenapa? Kenapa? Kenapa gak suka yang ngobrol sama gue? Iya Yuk Balik aja yuk Ya Aduh Tepat 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 Aduh Tepat 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 Aduh gimana ya, gue gak bawa obat lagi? Gini aja, gini aja Minta ke Vicky apa sih dia bawa persian obat banyak ya? Cepetan, gue pusing banget ini Gue minta, minta ke Vicky Iya lo mau, gue meninggal disini terus gue jadi kuntilan terus gue gentayangan terus tempat ini jadi angker Aduh Aduh sakit Aduh Keren juga acting gue Eh, Yura Sorry gue ganggu lo tidur Oh enggak kok, gue juga belum tidur Itu si Agata sakit Sakit apaan? Katanya sih pusing, lo ada obat gak? Aduh, bentar ya Aduh Hai, ini mah cuma masuk angin doang Ini cuma udah olesin sama minyak anget juga Ntar sembuh Iya, paling lo cium-cium ini juga pusingnya ntar juga hilang kok Nih tak, baunya Tuh kan, ntar pusingnya juga lama-lama pasti hilang Ya udah, kalo gitu gue cabut ke tanda ya Eh, tuh 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 Aduh, kayaknya kepala gue harus dipijitnya pusing banget Aduh Ya udah, biar gue pijitin ya Eh, enggak, 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 Vicky aja yang pijitin Kok Vicky? Biasanya cowok itu tenaganya lebih kuat Jadi sakit gue tuh lebih cepat, lebih hilang gitu loh Aduh, sakit Dura Dura Alooo Maaf ya Apa, apa, apa 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 Ada bubur, anruh, 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 sakit Eh, ya, bentar Dura Mincit aja, ya Dura 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 Ah, Gata tuh gitu banget sih Apaan cuma Kayak ada yang aneh gitu yang dudinya sama dia Ah Ah Tidak apa. Kok lo disini? Gak apa-apa. Itu si Agata soalnya lagi sakit. Lagi diobatin sama Vicky. Terus lo tidur luar gitu? Ya mau gimana lagi? Ya udah tuh. Tidur di tenda gue aja. Gue sendirian, gak ada orang lain. Enggak, maksud gue bukan gitu. Jangan mikir enggak-enggak. Maksud gue, gue gak ada orang lain. Lo bisa pake. Lo tidur di dalam, gue nanti bisa tidur di luar. Lo di luar? Iya. Gue bawa sleeping bag. Ya. Semua yang telah ku rasakan. Tidak ada yang sama denganmu. Neng Agata! Kang Vicky! Neng Agata! Kang Vicky! Neng Agata! Kang Vicky! Tidak ada di mana-mana gak ada. Kang Pandu. Tidak Yura punten. Kang Pandu. Tadi sempat ngeliat gak? Atau Neng Yura? Neng Agata izin kemana gitu? Bilang gak tadi? Saya gak tau sih mas. Cuman tadi malam itu Agata kan katanya sakit. Terus diobatin sama Vicky. Jadinya saya gak tidur di tenda sama Agata. Saya tidur di luar. Dia tidur di tenda saya. Tidur di tenda Kang Pandu? Enggak maksudnya. Dia tidur di tenda saya, saya tidur di luar. Oh kirain. Maaf Kang Pandu. Saya paham. Tapi kemana ya mereka ya? Puntan, Puntan Kang. Saya minta tolong Puntan ini ya. Sebentar lagi kita kan mau move on. Eh move on lagi. Mau move pindah maksudnya. Pindah tempat gitu. Ada baiknya. Saya ini minta tolong kita nyebar gitu ya. Sekalian biar bisa cari Kang Vicky sama Neng Agata gitu. Puntan ya minta tolong ya. 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 Agata! Vicky! Agata! Rik! 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 Vicky, kamu tuh kumpul, Vicky, bikin kepikiran deh, kayak hilang segala. Vicky! Lo khawatir banget sama Vicky? Udah kenal, ma? Pacar lo? Pemantan? Pemantan? Ini kotornya. Udah, udah bisa aja. Mau nambah lagi ya? Enggak lah, maksudnya nambah. Cukup. Maafin aku ya. Semalam aku gak bisa menjawab pertanyaan kamu. Tapi gue mau Vicky balik lagi sama lo, gue maafin. Menyakiti hatiku. Say goodbye saja buat kamu yang menyakitiku. Say goodbye saja buat kamu. Say goodbye saja buat kamu yang menyakitiku. Itu senarga, kak? Oh, jadi ternyata kalian berduaan di sini. Sementara yang lain lagi ribet nyari kalian. Yura! Tak, lo diam aja. Ini urusan gue sama kutingkarong satu ini. Yura! Hebat ya lo Vicky. Hebat, jago banget acting lo. Kenapa gak jadi artis aja lo sekalian? Yura, aku bisa jelasin ini semua. Apalagi yang mau lo jelasin? Hah? Baby-nya gue masih mau percaya lagi sama omongan lo semalam. Lo, lo tuh orang paling jahat sih. Yur! 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 Yuldah-udah guys, cuma lo teriakin juga. Orang kayak gini sih udah gak berliat malu. Kamu lupa ya? Kalau aku tuh kan nanggung jawab dari tur ini. Terus? Aku bisa mengeluarin kamu. Oh, ye? Silahkan. Oke, fine. Gak perlu lo keluarin, gue keluar sekarang dari tur ini. Gak ada ruginya deh gue. Keluar sana. Apa lo? Udah. Kak, lo mau kemana sih? Hah? Lo kenapa? Rundu. Kak, lo mau kemana? Gue keluar dari tour ini. Shhh. Lo kenapa? Gue tanya aja sama dia. Kak. Dia kenapa? Lo tanya aja sama dia. Gue nanya sama lo. Lo kan yang bertanggung jawab sama perkembangan ini? Gue keluarin dia. Karena dia udah bikin gue malu. Dia gak mungkin bikin lo malu tanpa alasan. Kenapa? Oke, lo gak mau jawab. Gue juga keluar. Lo keluar sana. Lo pikir gue bakalan rugi. Oh iya. Gue pastiin. Lo bakalan rugi. Eh lo ngancem gue. Kenapa sih sama hidup gue itu? Kenapa? Gak ada apa yang tulus cinta sama gue. Gak ada yang peduli apa sama gue. Sampai gak ada yang bener-bener cinta sama gue. Ini mobil aja sampe gak ada yang lewat. Pak. Papa. Pak. Kenapa sih semuanya tuh jalan sama gue? Eh? Eh? Pak. Oh! 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 Sudah-sudah. Sudah-sudah kau tak sempurna saat kau temukan hatiku jika harus kehilanganmu merelakanmu. Lu tahu selama lo gak ada di hidup gue setahun ini. Hidup gue rasanya tenang. Gak ada yang gangguin gue. Gak ada ngambuknya lo. Gak ada galak. Gak ada pajak-pajaknya lo. Batas hari ini dan kemarin jadi gak jelas. Setiap hari rasanya sama. Tapi gue sadar satu hal. Gak ada lo hidup gue hambar. Gak berwarna. Menghilanganku merelakan. Sebenarnya ku mengerti kau harus pergi. Kau tercinta bukan untuk aku miliki. Sebarunya hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ma. Kamu lagi holiday kok lemes banget sih. Gimana? Udah bisa move on. Aduh Ma, kacau-kacau pokoknya. Kacau kenapa? Ya Ma, masa yang jadi tour guide-nya itu Vicky? Jadi beneran Vicky itu mantannya Yura. Gue emang udah gak ada harapan lagi. Tercuma hati dia bukan buat gue lagi. Harusnya gue gak egois. Dan biarin dia pergi dengan bahagia. Ya terus gimana kamu? Ya Yura udah keluar dari tournya. Kamu mau kemana? Mau pulang? Gak tau. Ya udah kalo gitu kamu ke rumahnya Budekarni aja. Kan deket dari situ. Disitu juga ada Disha. Yang seumpulan sama kamu. Jadi kamu ada temennya. Siapa tau dia bisa menghibur kamu. Ya kan? Ya udah deh Ma. Oke Assalamualaikum. Papa, sini aja. Sini aja. Sini aja. Biar gue aja. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Terus lo mau kemana? Em... Mau ke rumah Budek gue? Gimana? Em... Seinget gue sih di deket-deket sini. Nah, iya. Yakin lo inget? Inget? Kali. Ya udah gue anterin ya. Udah tenang aja gue gak bakalan bahas mas lalu kita. Gue bener-bener cuma mau nganterin lo. Lo cewek. Bahaya sendirian disini. Please. Izinin gue buat iku sebentar lagi aja. Gue cuman mau ngabisin waktu semuanya sebentar lagi. Masih terkenang di hatiku. Masih terkenang di hatiku. Saat pertama melihatku. Kau buatku jauh... Kau buatku tak berdaya... Nanti habis kedepan kita kemana? Gue cuman gak tau. Lama aku menunggu... Sini, sese. Tas dulu. Bo-bo-bo ya. Bisa gak sih? Masih terkenang di hatiku. Selama yang ku lakukan padamu... Itu dari hatiku. Ini sih. Maaf mau nanya. Ini bener jalan pembunyian bukan ya? Oh iya. Harus bisa. Oh. Berarti kalau saya mau kesini... Nih. Ini lewat mana ya mas? Di sana bisa gak? Tinggal lurus aja. Ntar belok ke kiri. Ntar nemu pem bensin di situ. Oh di sana ada pem bensin ya? Iya. Oh iya udah. Ya udah nanti kita. Oh ya udah. Makasih ya. Makasih ya. Jadi abis ini kita ke kiri. Ada pem bensin di situ. Ini abis dari sini. Ada ke sana apa ke sana ya? Ada. Aduh Yura lo beneran tau gak sih tujuan kita kemana? Kita udah muter-muter tiga kali loh. Ya gue tau lah. Gue inget kok rumahnya dimana. Lo ngeraguin ingetan gue. Enggak. Enggak. Gue gak ngeraguin ingetan lo selalu salah. Lo lupa dari dulu lo tuh selalu bikin kita kesasar tau gak? Kita muter-muter ujung-ujungnya kita sampai ke tempat kita yang pertama. Eh tuh deh berarti bentar lagi. Kita belok ke kiri. Iya 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 belok kiri. Belok kiri ya? Haa. Enggak. Enggak. Gue yakin. Kiri-kiri dulu. Nanti kan kita lurus. Abis belok kiri lurus. Enggak kan ini. Ini nyara star nih. Masih enggak. Kita belok sini kali tiga kali. Oke. Kali ini gue bakal buktin sama lo kalo kita bakal nyampe ke tempat tujuan. Yaudah sini ikut gue. Oke. Oh ya bentar bentar bentar. Ayo. Buruan buruan. Bentar bentar. Awas awas awas. Sini. Yeay nyampe kan nih ke rumah Bude. Tuh gue bilang juga apa. Gue itu inget. Gue pasti nyampe ke tujuan gue. Nih nih. Udah. Gue udah sampe. Yaudah. Bye. Yura. Yura. Gue harap gue bisa ketemu lagi sama lo. Shhh. Gue enggak. Gue enggak pengen ketemu sama siapapun dari masa lalu gue lagi. Yura! Hey Nisha! Ya ampun! Tolong! Semua mau. Akhirnya lo yang main kesini gitu dong. Masa gue terus yang main ke Jakarta. Eh ke gue. Oh sendirian deh malah gak nyasar. Ya gitu deh. Kayak gak tawa gue aja lo. Yaudah masuk. Tunggu, tunggu. Yang ganteng itu gak mau lo masuk juga? Enggak. Udah ayo. Enggak. Enggak. Jatoh deh koper gue. Yuk. Selamat tinggal kekasihku. Aku telah tinggalkan semua cinta kita. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan. Ini lah selamat tinggal. Nomor gue masih di blok lagi sama dia. Yura. Gue tau gue abuis. Gue tau lo masih marah sama gue. Tadi ya gue mau ngelepas lo pergi. Dengan semua kesalahpahaman ini. Tapi gue gak bisa. Tolong Yura. Kasih gue waktu 5 menit aja. Gue mau jelasin semuanya ke lo. Setelah itu gue akan pergi dari lo selamanya. Walaupun akhirnya kita emang gak bisa bersama lagi. Setidaknya gak ada rasa benci diantara kita. Cinta kita. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan. Ini lah. Jadi lo niat jalan-jalan buat ngelupain mantan. Eh malah jadi jalan sama mantan. Puas banget lo ketawain gue aja terus. Ketawain. Gak gitu gak gitu. Cuma itu tuh lucu aja gitu. Aduh makan dulu deh. Eh terus itu Budhe sampe kapan di Semarang? Nyokap lagi namilin bokap. Dia soalnya mau pelantikan buat sekedar baru gitu. Katanya sih beberapa hari. Cuma gue juga kurang paham nih. Oh iya. Mas Indra udah mau sudah lo. Oh gitu udah lulus. Iya cepet banget kan? Iya cepet juga. Eh mau makan ini. Udah dong jangan main hape terus. Ikut gerakan 1821. No gadget. Kok kan lo masih nyimpen email gue ya? Ya nyimpen emailnya itu software gmailnya. Lo gak usah GRD. Udah makan lo nih. Ya. Ya ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry Yuranya ada. Oh lo mau ngantarnya Yura yang kemarin ngantarin Yura ya? Gue masih inget nama lo. Vicky kan? Pandu. Sari berarti gue salah. Iya deh sebentar ya. Bangun dong. Bangun dong. Bangun dong bangun. Bangun dong bangun. Bangun bangun. Bangun bangun. Bangun bangun. Bangun bangun. Bangun bangun. Kan gue lagi nggak kuliah lo ngapain sih bangun-bangunin gue? Gak itu ada yang nyariin lo di depan. Bangun bangun bangun. Cepetan. Ada yang nyariin lo di depan. Bangun. Siapa sih? Mantan lo. Pandu kalau nggak salah. Bentar. Serius. Kasih. Bangun. Aduh maaf nih ya. Kayaknya Yura lagi malas buat ketemu deh. Soalnya susah banget dibangunin. Oh gitu ya mbak? Disha. Nama gue Disha. Jadi panggil gue Disha aja. Gini mbak Disha. Disha. Boleh tolong bilang aja sama Yura. Gue dapet beasiswa untuk melanjutin S2 ke Jerman. Jadi gue cuma minta untuk hangout sama dia untuk satu kali terakhir. Oh iya bilang juga sama dia. Gue janji gue nggak akan ngebahas masalah gue mau balikan lagi sama dia. Gue cuma kepengen pergi sama dia doang. Yura. Ayo dong lo ketemu sama Pandu dong sekali aja. Kasihan kan dia udah nyamperin lo jauh-jauh. Yura. Dia tuh tadi bilang sama gue. Dia janji kalau abis ketemu sama lo dia nggak akan ngomong apa-apa kok beneran deh. Ayo dong lo mau dong ketemu sama dia. Engot sekali aja. Jawab dong. Woi woi. Sampai lagi. Iya 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 deh gue mau kok hangout sama Pandu. Gitu deh. Iya tapi gue mau keringin rambut dulu. Iya deh ayo gue temenin. Udah cepet. Iya iya. Woi. 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 Iya moh yang gak akan memantah. Ya apaan sih lo berisik deh. Ya lagian lo hitungin aja. Paling juga sejam gue udah balik kesini. Yakin sejam. Bener gue hitungin ya. Tapi kalau lebih awas lo. Ya apaan sih. Yaudah gue jalan ya. Ya udah. Hai. Hai. Kok lo udah bawa mobil lo kesini? Oh. Gue kemarin balik ke Jakarta. Terus sekarang balik lagi kesini? Iya. Yuk. Pergi dulu ya. Bye. Hati-hati ya. Kau begitu sedih saat. Ku katakan ku tak bisa datang. Bukan maksudku. Oh. Ini kan kacamata. Ini apaan nih? Kurka seginian. Ehm. Tunggu lain soalan. Jarin. Jari kaya nahan. Thank you. Kepalatan ku tak pernah ada di sisimu. Maafkan bilang aku sakit di hatimu. Ihh. Apaan sih. Ini apaan sih. Dipake aja lucu Dia dewa yang punya cafe ini Wah bisa aja saya cuma tetang parkir mbak Ayo selesai bro ya Thanks man Thank you thank you bro Oke Pokoknya kalian duduk manis gak usah mesen Gue bakal kasih makanan yang istimewa buat raja dan ratu gue Mesti bisa aja lu Tunggu Gue mau ngomong sesuatu sama lu Gue mesti berapa kali mesti bilang sama lu, gue udah gak mau ngebahas tentang masalah lu Pokoknya gue pulang disitu Nah lah 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 Gue Gue mau ngomong kalo dewa itu ngebangun semua usaha ini dari nol Dan gue Gue bangga banget Nih dia nih makanan sama minumannya bro Wow Terima kasih Makasih kak Thank you thank you Halo Halo Bener nandisya? Iya Ini siapa ya? Halo gue Vicky Gue dapet nomor lu dari mamanya Yura Kata mamanya Yura Yura lagi ada di rumah lu Oh iya Yura ada disini Cuma dia lagi keluar Rumah lu dimana sih? Duk Udah jam berapa nih? Udah malem tau Lu mau balik? Ya kalo udah Ya pulang Ya udah Udah Puter balik kalo gitu Padahal lu udah deket sih Emang lu kalo ada sih? Gue mau nunjukin lu tempat yang Bagus tadinya Ya kalo emang udah deket Ya gapapa sih Tapi jangan lama ya Yah Ya udah kalo gitu Lanjut ya Ya ampun Dua ini keren banget Bagus banget Kok lu bisa tau sih tempat sebagus ini? Ya ini Yang selama ini mau gue tunjukin ke lu Tapi terlambat Oh Liat deh bintangnya Kasian bener bintangnya sendirian Tak mungkin Sama Kayak kita Kalo bintangnya ada dua mereka Bakal berpasangan gitu Maafkan bila aku Jangan lagi di sisi Kita terpisar ruang Dan waktu Ah, balik yu du Ra Baik ya Kenapa? Gak apa-apa Gak apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gua minta maaf, ya Ra Gue sama sekali gak ada maksud gue pengen ngerusak hangout kita malam ini. Kayak tadi gue cuman mikir sebelum gue pergi ke Jerman, gue kepengen punya kenangan terindah yang terakhir sama orang yang paling gue cinta. Eh. Kenapa, du? Gak tau nih. Ntar, ntar gue berhenti dulu ya. Aduh kayaknya. Aduh gelap banget nih. Duh ini kenapa sih du? Gue juga gak tau, gue gak keliatan apa-apa. Telepon gue. Coba disenterin aja deh. Yah, gue lupa handphone gue lowbed dari tadi. Ya udah apa, pake handphone gue aja. Nih. Nih. Tuh, keliatan kan? Coba dibagiin disitu tuh. Iya. Kenapa? Lowbed juga. Gue lupa bawa charger-nya lagi. Aduh gimana ya? Ya gimana? Iya, kita cuma bisa nungguin mesin sampai dingin. Sorry ya. Iya, iya. Gue ada ini kok, ada matras. Bentar, gue ambilin. Merea. Iya. Iya. Ra. Oke, ini. Tidak. Duduk sini. Iya. Lo mau rebahan juga gak apa-apa? Oke. Ini. Nah. Jangan! Sampai belum dihubungi. Sampai belum dihubungi. Sampai belum dihubungi! Terima kasih. 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 Oke, gue aja yang beresin selimutnya. Iya. Maaf ya, Yura. Sampai seharian gini. Nggak apa-apa, Kondo. Terima kasih. Udah mau hangout sama gue. Sambang-sambang. Aku tak mengerti, dirimu dirimu dirimu. Kau tak memahami, aku telah tinggal, aku telah tinggal, aku telah tinggal. Sekarang gue udah ikhlas, kok gue lepas lo. Dan akhirnya jatatat, yang kita tuliskan. Inilah selamat tinggal, sayang. Yaudah, gue masih belum, ya? Tidak, tidak, ya? Bye. Assalamualaikum. Disha. Eh, kamu salah. Lo kenapa, Cia? Gak apa-apa, kok. Kalau lo mau makan, langsung makan aja, ya? Udah gue siapin, kok. Eh, tunggu, Cia Aisyah, lo yakin lo gak apa-apa? Gue gak apa, gue cuma pengen sendiri kok. Ngapain sih dia kesini? Dia nyariin lo, Yur. Terus? Lo bilang apa? Ya, gue bilang, lo gak ada. Tapi dia tetep gak percaya. Dia mikirnya tuh lo ngumpet di dalam rumah. Dia nekat gitu mau maksud, tapi... Gue sempet hadang sih. Cuma ya jadinya... Dia jadi mukul gue. Ya ampun, Cia. Aduh. Dia bilang pukulan ini gak ada apa-apanya. Dibanding sama rasa malunya dia, waktu lo permaluin depan umum. Dan ini... Dia bilang itu salah satu hal yang bikin turnya dia rugi banyak. Dengan tidak profesional mengeluarkan konsumen. Ini... Ini kayaknya pengalaman gue. Tapi siapa yang nulis? Siapapun yang nulis, gue berterima kasih banget. Tapi... Tapi gue gak terima. Gue gak terima Vicky kayak gini. Gue tetep harus bales Vicky. Aisyah, Aisyah maafin gue banget ya Aisyah. Duh, Pandu mana ya? Emang siapnya Pandu? Kayaknya gak penting deh. Gue tuh kesini mau cari Bang Pandu. Katanya Bang Poni ketur disini ya. Dimana kosnya? Oh... Eh kalau peserta tur lain, aku tahu lagi ada acara bebas. Tapi kalau si Pandu cowok sombong itu kan? Gak keluar dari tur. Kok bisa? Udahlah. Ngomong-ngomong, kamu udah makan dulu? Gue ngajar banget lo ya. Eh Mbak, eh Mbak, Mbak Tete. Eh, siapa nama kamu? Mbak, Mbak, oke oke oke. Saya minta maaf. Gimana kalau sekarang saya anterin Mbaknya untuk ketemu sama Pandu? Gimana? Jangan mau! Cowok ini jahat. Jangan mau percaya sama dia. Itu balesan buat apa yang udah lo lakuin sama sepupu gue, Disha. Gini ya, saya kesini. Pak Manager, saya mau kasih tahu bahwa orang yang namanya Vicky ini kerjaannya sangat gak profesional. Ya masa dia jadi tour guide tapi sambil ngejar cewek-cewek, Pak? Vicky! Kemarin kamu bikin berita heboh karena kamu mengeluarkan pelanggan si anaknya. Sekarang kamu mengganggu dan menggoda wanita ini. Vicky, dengar ya. Saya akan menghubungi bapak kamu karena kamu telah merugikan perusahaan ini dengan besar. Sekarang kamu pulang. Pulang! Oke mbak-mbak. Saya atas nama perusahaan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Iya, Pak. Saya permisi dulu ya. Iya, silahkan. Makasih ya. Sama-sama. Tidak apa, Pak? Ibu, ibu. Ibu, ibu. Aku ini ada tirinya Bang Pandu. Tapi kok Pandu manggil lo yang? Ya jelas lah, kan emang aku bayang. Oh. Jadi gini, waktu itu aku sempat ada berantem sama keluarga. Dan setiap aku ada masalah, aku bener-bener butuh Bang Pandu. Dan Bang Pandu itu udah kayak abang aku sendiri. Ayah sama ibunya Pandu cerai. Dan ayahnya Pandu nikah sama mamah aku. Dan ternyata, ayahnya Pandu itu orangnya kasar. Setiap berantem sama mamah aku. Selalu aku yang kena imbasnya. Makanya, aku masih butuh banget Bang Pandu saat ini. Dan akhirnya aku ketemu kamu. Orang yang selama ini Bang Pandu ceritain kamu. Emangnya Pandu cerita apa tentang gue? Banyak, banyak banget. Semenjak dia gak bisa kabarin kamu. Dan semenjak dia gak bisa nemuin kamu. Sehancur-hancurnya Bang Pandu, dia gak bakal bisa ngelupain kamu. Kamu tau kan, dia udah pergi kesana kesinilah. Kutortor lah. Ya tapi tetep aja. Dia gak bakal bisa buat ngelupain kamu. Sampai Bang Pandu, ambil FT Biasiswa S2 di luar negeri. Dia gak ada niat buat sekolah. Tapi buat ngelupain kamu. Tapi kamu tau kan. Kerjaan dia di reporter juga udah oke banget. Ya tapi tetep aja kata Bang Pandu. Kalau masih di negara, dia susah move on. Reporter? Jangan-jangan yang bikin berita itu juga Pandu. Jadi selama ini... Aku kesini pengen imuin Bang Pandu. Aku juga pengen ngasih kebahagiaannya dia. Kalau dia bisa hangout sama kamu. Dia pasti bahagia. Ya walaupun dia sedih gak bakal bisa balikan sama kamu. Eh terus, terus sekarang Pandunya dimana? Eh tunggu bentar. Halo? Mayang lagi di cafe unik. Eh padahal tadi aku mau kasih kejutan buat Bang Pandu. Di Jakarta! Bang Pandu di Jakarta. Penerbangan ke Jermannya dipercepat malam ini. Hah? Aduh pak, agak cepet dong pak nyetirnya buruan. Iya pak, ini udah cepet pak. Iya tapi agak ngebut pak. Jangan sampai kita jadi ketinggalan nih. Pesawatnya udah muter bang. Agak cepet, agak cepet. Gas dikit lagi, gas dikit lagi pak. Ini udah full mbak. Ini udah ngeceputan bang. Mbak kenceng banget ini mbak. Mbak! Eh Pandu! Pandu! Pandu kalau lu ninggalin gue! Duh! Gue minta maaf, Duh! Bang Pandu? Halo? Oh iya bang. Bang Pandu gak jadi pergi sekarang. Bang Pandu masih di rumah. Wah! Yaudah! Ayo burun, burun! Papa! Jangan lagi pak! Berdiriku disini Hanya untukmu Dan yakinkanku untuk memilihmu Yura! Dalam hati kecilku Yura! 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 Yura tunggu dulu. Lu kenapa? Harusnya gue udah gak perlu percaya lagi sama lu. Gue nyesel udah percaya sama lu lagi. Lu sebentar, sebentar. Apa sih apa? Kenapa? Agatha? Ya udah lah udah jelas juga semuanya. Lu salah paham. Lu tuh juga sama aja ya? Pikir gue gak tau apa. Lu sengaja kan nyuruh gue deketin Pandu biar lu bisa jadian sama Vicky, ya kan? Engga. Iya, iya emang. Lu bener. Gue akuin gue salah. Vicky tuh emang jahat. Untung aja waktu itu ada Pandu yang nolongin gue. Coba kamu salahin dia. Gue gak tau apa yang terjadi. Iya, gue minta maaf kalo misalnya gue bilang terima kasih sama dia pake peluk-pelukan. Jangan marah ya. Gue udah jelasin perasaan lu ke dia. Dia juga udah cerita ke gue. Dia tuh cinta banget sama lu. Lu dulu pernah nanya? Kalo bintangnya ada dua, apa mereka berpasang-pasangan? Sekarang gue jawab pertanyaan lu. Kalo bintangnya gue sama lu. Iya. Mereka berpasangan. Yura. Apa lu mau hangout lagi sama gue? Maksud lu hangout sama mantan gitu? Iya, iyalah. Lu pake nanya. Iya, iya, iya gue mau hangout sama lu. Mantan. Semacam di cerita. Masih adakah yang sepertinya? Oh. Di zaman harta ini dia tercipta. Dimanakah kau berada? Gatanglah oh cintanya. Eh. Apa sih orang? Bukan nyamuk. Bukan nyamuk kita. Tidak ada adam untuk besona Satu bicaranya, bila mana yang terjatuh hati padanya. Ya Allah Bapak Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Sumpah Diikutin aja Makanya kalau lagi berdua aja